Surya tembak jatuh rentetan rudal Israel di Damascus. Pertahanan udara Surya berhasil menembak jatuh sejumlah rudal Israel yang menyerang ibu kota Damascus pada selasa 16 Maret 2021. Kantor berita sana melaporkan Israel meluncurkan serangan itu pada selasa malam dari arah dataran tinggi Golan, namun serangan itu berhasil ditangkis. Pertahanan udara kami mencegar serangan itu dan menembak jatuh sebagian besar rudal, kata sana mengutip sumber militer tidak ada korban dalam serangan itu. Wartawan EFT mendengar ledakan di langit kota Damascus. Ledakan keras itu diduga suara rudal Israel yang ditembak pertahanan udara Surya. Lembaga pemantau Syrian Observatory for Human Rights mengatakan serangan udara itu menargetkan dua gudang amunisi milik milisi Iran. Lokasinya hanya beberapa kilometer dari bandara Damascus. Israel telah melancarkan ratusan serangan ke Surya sejak Perang Saudara Pecah pada tahun 2011, dengan target utama pasukan pemerintah dan Iran juga kelompok Kisbulah. Selama ini Israel jarang mengkonfirmasi serangan di Surya, meski demikian militer Israel mengatakan telah mencapai sekitar 50 target pada tahun lalu. Pada akhir Februari, serangan udara Israel menghantam wilayah Sayyidah Zainab di selatan Damascus yang menargetkan pasukan Kopskardar Revolusi Iran dan juga Hezbollah. Namun tidak ada korban. Dalam konflik Surya sendiri, rezim pemerintah Presiden Basar al-Assad dibantu Rusia dan Iran, sedangkan Turki bersama Amerika Serikat serta sekutu dari Eropa dan juga Arab membantu beberapa vaksi pemerintah kepada yang berusaha menggulingkan rezim. Israel mengatakan kehadiran Iran dalam mendukung Assad adalah ancaman bagi negara Yahudi. Di sisi lain, Iran pamerkan rudal jelajah dan balistik baru serta alat perang elektronik janggih. Pemerintah Iran memamerkan pangkalan yang berisikan rudal jelajah dan balistik baru serta peralatan perang elektronik. Arab News mewartakan pangkalan tersebut diresmikan pemimpin IRGC Mayor Jenderal Hossein Salami dan Kepala Angkatan Laut IRGC Laksamana Muda Ali Reza Tansiri. Pangkalan rudal ini sehari-hari dioperasikan Kops Pengawal Revolusi Islam Iran. Televisi pemerintah Iran menyerangkan gambar dan rekaman video dari rudal dan juga peralatan peluncurnya. Apa yang kita lihat hari ini adalah sebagian kecil dari kemampuan rudal yang besar dan ekspansif dari pasukan Angkatan Laut Pengawal Revolusi, kata Salami seperti dikutip Arab News. Jenderal Salami mengatakan rudal baru memiliki kemampuan operasional yang canggih seperti penembakan yang akurat dari peluncur bawah tanah dan juga situs pertahanan sipil. Peralatan baru di kota rudal dapat meluncurkan rancau dalam berbagai jarak, kemungkinan operasi penembakan 360 derajat dan bergerak. Digunakan dalam peperangan elektronik dan meningkatkan jarak tembak pasukan Angkatan Laut IRGC dan kekuatan destruktif dalam pertempuran, kata Jenderal Salami. IRGC mengklaim rudal dan peralatan peluncuran baru telah dirancang dan diproduksi Kementerian Pertahanan Iran sendiri, perusahaan militer dan juga organisasi penelitian Angkatan Laut IRGC. Menurut IRGC tahun lalu, mereka telah membangun sejumlah kota rudal, bawah tanah dan lepas pantai di pantai Teluk Arab dan Laut Oman yang akan menjadi mimpi buruk bagi musuh. Laksamana Tang siri mengatakan musuh Iran tahu pangkalan itu ada tetapi informasi mereka tidak akurat. Pangkalan rudal baru menunjukkan bagaimana Iran tidak hanya memperkuat fasilitas bawah tanahnya, tetapi juga menguji dan membangun varian baru rudal. Kata analis keamanan Dr. Theodore Krasik kepada Arab News Optik tersebut bermain baik untuk Iran secara domestik dan internasional, tetapi sebenarnya ini menggambarkan pemikiran Iran mengenai keamanan maritim dan skenario perang potensial dan adalah bagian dari budaya IRGC dalam hal asimetri, kata Krasik, penasihat senior untuk analis negara Teluk di Washington, D.C. Media Arab menuding Iran dan proksinya di kawasan itu, Hezbollah, Houthi, dan lain-lain telah melancarkan ratusan serangan dengan rudal dan drone bersenjata dalam setahun terakhir, menargetkan warga sipil dan infrastruktur energi Arab Saudi. Pembentukan kota rudal menimbulkan pertanyaan tentang komitmen Amerika Serikat dan kekuatan Eropa untuk menghidupkan kembali rencana aksi komprehensif bersama atau JCPOA, perjanjian tahun 2015 untuk mengekang program nuklir Iran dengan imbalan pencabutan sanksi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menarik Amerika Serikat dari kesepakatan itu pada 2018 lalu dan mulai memperlakukan sanksi. Namun Presiden Joe Biden ingin kembali ke kesepakatan tersebut. Arab Saudi dan sekutunya percaya bahwa perjanjian baru harus diperpanjang untuk mengatasi program rudal balistik Iran dan juga agresi regional. Komunitas internasional memiliki pengetahuan penuh tentang ambisi regional Iran dan juga peningkatan keterlibatan dalam urusan regional. Gambar dan video baru ini lebih dari cukup bukti untuk melibatkan Iran, karena ini dapat dianggap sebagai pengakuan yang belak-belakan tentang kemampuan misil mereka. Tetapi komunitas internasional masih diam, kata analis politik Arab Saudi Dr. Hamdan Al-Shehri mengatakan kepada Arab News. Dunia mendengar para pejabat senior Iran membual tentang dukungan mereka untuk milisi Houthi baru-baru ini. Mereka telah menunjukkan berkali-kali bahwa mereka sedang memiliterisasi kawasan itu untuk membuatnya lebih tidak stabil. Jika komunitas internasional terus diam dalam menghadapi agresi ini, maka mereka lah yang akan bertanggung jawab tuturnya. Di sisi lain, tujuh roket hantam bandara Irak yang tampung pasukan Amerika Serikat. Tujuh roket dilaporkan menargetkan pangkalan udara Irak yang menampung pasukan Amerika Serikat di utara Baghdad pada Senin 15 Maret malam. Pejabat keamanan Irak menuturkan serangan yang terjadi di Al-Balat itu tidak menimbulkan korban atau kerusakan di pangkalan. Lima roket lainnya dilaporkan jatuh di desa sekitar pangkalan udara tersebut. Pejabat keamanan mengatakan roket itu ditembakkan dari sebuah desa provinsi Dilaya, Timur Bandara. Sejauh ini belum ada kelompok yang mengklaim bertanggung jawab atas insiden itu. Namun serangan serupa yang menargetkan pasukan asing terutama personel Amerika Serikat telah terjadi beberapa kali dalam tiga pekan terakhir di Irak. Pada 3 Maret lalu, seorang subkontraktor Amerika tewas setelah sebuah pangkalan udara di Ain Al-Ashad, Barat Irak, diterjam roket. Insiden itu terjadi beberapa hari setelah Amerika Serikat melakukan pengeboman sebuah pos perbatasan di negara tetangga Suria. Menurut Pentagon, depon itu digunakan oleh milisi bersenjata Irak yang didukung Iran dalam selama ini diduga kerap melakukan serangan roket. Serangan Amerika Serikat ke Suria itu menurut Presiden Joe Biden merupakan peringatan bagi Iran yang selama ini merupakan musuh negeri Paman Sam di Timur Tengah.